Pemirsa data pemilih saat pemilu berlangsung harus benar-benar diperhatikan karena data pemilih kerap menjadi perselisihan dan polemik. Masyarakat harus proaktif cek status pemilih Anda melalui aplikasi Lindungi Hakmo. Pada tahun 2024 mendatang, Indonesia kembali mengadakan Pesta Demokrasi Pemilu. KPU pun telah melakukan berbagai persiapan agar tahapan pemilu bisa berjalan sesuai rencana. Saat ini, memasuki tahapan pendaftaran partai politik ke KPU di Kabupaten Oki, beberapa tahapan telah dilaksanakan. Ketua KPU Kabupaten Oki dari siswa dimengatakan, hal pokok yang harus diperhatikan saat pemilu yakni data pemilih. Data pemilih inilah yang kerap menjadi perselisihan dan perdebatan. Masyarakat diminta proaktif dengan menghindari sifat apatisme. Aktif mengecek status pemilih melalui aplikasi Lindungi Hakmo. Jika belum terdaftar sebagai pemilih pada pemilu, maka aplikasi Lindungi Hakmo adalah solusinya. Jadilah masyarakat yang cerdas, aktif, siap, dan selalu peduli kemajuan bangsa. Mengetahui adanya pemilu dan mengetahui calon-calonnya. Karena kita ingat kemarin pilkada ada persepsi yang berbeda, ada data yang memang diperselisikan, dan kita berharap apa yang dilakukan kawan-kawan dari divisi data khususnya, ini bisa mengeliminir permasalahan-permasalahan tetap pemilih. Dan harapan kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hoki agar proaktif untuk mengetahui status pemilihnya di Kabupaten Hoki melalui aplikasi Lindungi Hakmo. Divisi data KPUD Ogan Komring Ilir diharapkan mengeliminir data pemilih. Jangan sampai menjadi polemik pada pemilu mendatang, karena data pemilih rentan menimbulkan gejolak. Dari Ogan Komring Ilir, Fitri Adi Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!